Hai, selamat datang di TLDRW episode ketiga dari bulan Agustus Kemarin kita gak bikin nih, soalnya kemarin itu kayak kita rasa kalau minggu kemarin Beritanya cukup kurang, cukup menarik juga untuk dibahas Jadi kita skip aja mungkin minggu kemarin Itulah kenapa untuk minggu sekarang mungkin bakal lebih ba... Nggak juga sih, nggak lebih banyak berita yang bisa kita berikan Karena minggu sekarang juga nggak terlalu banyak Tapi karena ditambah sama minggu kemarin So, mari kita langsung ke berita pertama Sebelum kita masuk ke berita pertama Tentunya saya pengen mengucapkan terima kasih kepada If Game Shop Selaku sponsor sekaligus partner dari channel ini Jika kalian lagi cari kayak tempat top up gitu lah Terserah sih mau game apa, terserah kalian mau Wild Rift AOV, ada Mobile Legends, ada Valorant, ada Steam Pokoknya semua game yang kalian mainin Terus kalian lagi bingung mau cari tempat top up di mana Langsung aja pindah ke If Game Shop If Game Shop itu kayak market top up yang jadi sponsor kita Jadi kalau kalian beli di sana secara tidak langsung Kalian juga ngerasa kayak support kita secara langsung dengan top up di sana So, sekali lagi terima kasih kepada If Game Shop Dan buat kalian yang mau top up bisa langsung order ke sana Linknya ada di deskripsi Berita pertama mari kita buka dengan Wild Rift Yang sejauh ini Wild Rift minggunya minggu mengenakan sih Karena beritanya mereka positif semua Pertama mereka baru saja mendapatkan rumor Kalau championship mereka yakni Icons akan kembali dilaksanakan pada tahun 2024 It's a big news Kalau misalnya benar Dimana Riot pingin mencoba kayak apa ya Mencoba kesempatan kedua gitu lah Untuk e-sport Wild Rift Katanya sih E-sport ini bakal dijalanin mulai tahun depan Jadi bukan tahun sekarang Kita liburnya satu tahun aja berarti Jadi nanti tahun 2024 Icons bakal kembali Dan semoga saja turnamen ini beneran global lagi Gak kayak kemarin yang cuma Cina sama Asia doang Nah Perlu kalian ingat juga Tapi kalau berita ini tuh sifatnya baru rumor Rumornya datang dari sumber yang cukup terpercaya Jadi sumbernya ini adalah seorang jurnalis juga Atau bisa sebut sebagai insider gitu lah Insider dari ranah MOBA Mobile Orang Vietnam ini sumbernya Jadi cukup bisa di apa ya Cukup bisa diterima dulu untuk sekarang Dan kalau benar Nantinya Riot akan mengumumkan Plan mereka untuk e-sport Wild Rift ini Setelah ASEAN Games selesai Jadi mungkin akhir tahun sekarang Akan diperjelas lagi sama Riot Bagaimana struktur e-sport Wild Rift Akan kembali berjalan Tapi ini masih rumor Jadi masih ada sedikit Tidak kepastian gitu lah Masih dari Wild Rift Sekarang kita juga baru saja Mendapatkan konfirmasi dari Chausie Kalau 3 champion yang bakal rilis Pada patch 4.4 adalah Fiddlestick Sivir Dan Zyra Ini kombinasi yang menurut saya Lumayan Apa ya Campur aduk gitu lah Kita punya 1 jungle Kita punya 1 edisi Kita punya 1 support Tapi bisa juga dipakai midland Sekarang pertanyaan yang saya Pengen kasih ke Riot tuh kayak Kayaknya ya Kalau saya lihat dari perilisan Page 4.4 sama 4.3 Kita rasa Perkataan Riot yang bilang Kalau mereka itu Pengen rilis champion baru Sesuai dengan lore nya itu Bullshit Karena Kita gak tau Koneksi dari semua champion Yang rilis 6 kali ke belakang itu Apa gitu Kalau dulu kan Riot itu bilang Kalau mereka pengen rilis champion Per lore Dan kita dapet Volleybear dan Orn Itu nyambung banget Tapi setelahnya Kita punya Nila Nila yang Kamavor Gitu mungkin Jadi Page kemarin Khusus Kamavor Ada Nila Ada Hekarim Dan Vladimir Itu agak mending Tapi sekarang Kita punya Sivir Fiddlestick Sama Zaira Itu mereka gak punya Koneksi sama sekali Antar satu sama lain Jadi Ya itu cuma sedikit Keluhan doang Tapi Let's talk about The champion Fiddlestick itu jungle Jungle yang Sangat dinantikan Saya tau betapa Seringnya kalian Nanyain Fiddlestick Ke Wild Rift Dan akhirnya Sekarang Permintaan kalian Akan terkabul Fiddlestick saya rasa Bakal rilis pertama Di bulan Oktober Sebagai perayaan Halloween Juga kan Cocok banget Ngerilis champion Yang kayak gitu Gameplaynya udah Sangat seru Kalian udah tau Pastinya kayak gimana Gameplay dari Fiddlestick Lalu ada juga Sivir Sivir ini edisi Yang sangat low Mechanic Ini champion Cuma main auto attack Skillnya cuma Gitu doang Pokoknya Kalau kalian lagi Nyari champion Edisi yang Paling mudah Mungkin ini Paling mudah Paling mudah Yang ada di Wild Rift Sekarang itu Jatuh kepada Sivir nanti Kalian lihat sendiri Aja lah Terakhir ada Zaira Dan untuk Zaira ini Agak Dari ketiga champion Yang ada ini Zaira yang Paling apa ya Yang paling Mekaniknya adaan lah Soalnya kalian harus Nentuin summon Kalian Kalian harus Nentuin Jarak skill Kalian Biar Damagenya Full Zaira juga Salah satu champion Yang lumayan seru Untuk dimainkan Kalian bisa main Di support Bisa juga di midlane Zaira adalah Salah satu champion Yang bisa jadi pilihan Buat kalian yang Bosen main champion Tertentu Next Mari kita lanjut Ke Valorant Mobile Sama-sama game mobile Dari Riot Yang sekarang Wow Kemarin Dua minggu yang lalu Kita sempat ngomong Kalau Valorant Mobile Itu cukup Meh lah ya Cukup oke gitu Dari segi kualitasnya Ternyata Cuplikan yang kemarin Kalian nonton itu Udah lama Dan yang baru Yang paling baru Yang baru aja Buka testing kemarin Itu yang ini Dan God damn This is so Promising lah Ini cukup menjanjikan Melihat pergerakannya Yang lumayan smooth Terus visualnya Yang oke Ini bisa dibilang Salah satu proyek Yang paling dinantikan Oleh komunitas Riot Katanya sih Proyek ini tuh Udah selesai Melakukan testing Di Cina Dan sebentar lagi Gamenya bisa aja Dirilis secara resmi Tapi untuk Cina duluan Kita gak tau nih Apakah global Juga akan kebagian Karena ini kan Versi Tencent Versi yang katanya Gak disukain Sama Riot Dan Riot Pengen bikin Valorant Mobile Mereka sendiri Jadi mungkin Kita harus nunggu Satu tahun Atau dua tahun lagi Untuk versi Riot Untuk Ya kita Pemain global Maksudnya Tapi Ada juga kemungkinan Kalau Tencent Masih bakal ngerilis Versi yang ini Ke global juga Iya Mau yang mana Kita rasa game ini Cukup menjanjikan Dan semoga saja Hasilnya memuaskan Dari tadi Berita dari Riot Katanya positif semua Tapi kalian belum tau Karena minggu kemarin Juga Riot Baru saja Dapet bombardir Dari komunitasnya sendiri Ini perihal Gacha Yes Jadi League of Legends Akhirnya Game yang katanya Immun Dari sistem Gacha Ada juga Ternyata Masuk pertama kali Sistem Gacha Untuk skin Dark Cosmic Era Surajin Ini skin Iya Dari kualitasnya Kita tau Pasti bagus Ini kayak Chroma Tapi chromanya tuh Yang sedikit Di atas level Chroma yang lain Jadi skin ini tuh Skin populer Dark Cosmic Kita tau kalau Skin ini tuh Udah populer banget Salah satu skin Paling bagus Dari Jin Dan Riot Ngambil kesempatan Untuk Nge-upgrade Skin itu Ke level Yang lebih tinggi Buat kalian yang Mau skin ini Kalian tuh Harus melakukan Gacha Dan Gacha 100%nya itu Ada di angka 200 dolar Atau yang setara Juga dengan 3 jutaan rupiah Kalian mau dapet skin ini Kalian harus mengeluarkan Uang segitu Itu pun Ya itu pun Kalau kalian gak hoki Kalau kalian hoki Ya bisa aja Satu kali roll Cuman Ya realistis aja lah Ini gacha Dan 3 juta Adalah uang Yang harus Kalian Keluarkan Nah Setelah Riot Dapet Kayak feedback Jelek gitu kan Komunitas Riot itu Gak suka Yang namanya gacha Dan sekarang Dikasih gacha Tentu aja Mereka marah Riot yang udah keliatan Kalau mereka tuh Udah dapet marah Dari komunitasnya Mereka malah Double down Mereka itu Gak Melindungi Reputasinya Tapi mereka Emang ngejelasin Kalau ini sengaja Mereka sengaja Masukin gacha Khususus Untuk skin ini Jadi buat kalian yang gak bisa beli ini Maka kalian bukan target pasarnya Itu yang dijelasin sama Riot Jadi skin ini tuh dibuat khusus Untuk mereka Para sultan Atau disebut juga sebagai Player whale Kalau bahasa inggrisnya Mereka yang rela banget Ngeluarin uang Mau berapapun Demi satu skin Yang sangat rare Ini kasusnya kayak Produk-produk mahal Gak jelas gitu sih Kalian tau mungkin kayak Brand supreme Yang kayak gitu lah Jadi brand yang Apa sih Tapi harganya Wow Dan ada aja Orang yang beli skinnya Gitu Dan Itu target Riot Buat skin ini Mereka gak Back down Mereka Bakal ngerilis gacha ini Kalau kalian gak suka Kalau kalian gak mampu Yaudah gak usah dipikirin Gitu sih kata Riot Cuman Riot juga ngejelasin Kalau Skin ini gak Bukan gak ngelarang Skin Jin ini tuh Gak apa ya Kayak Gak ngebikin game-nya Lebih buruk Toh skinnya gak pay to win Itu salah satu Pembelaan yang dikasih sama Riot Selama skinnya gak pay to win Maka Gak masalah buat mereka So Ya buat kalian Komunitas Riot Telen dulu aja lah ya Yang satu ini Selanjutnya Mari kita pindah Ke ranah Mobile Legends Yang Untuk Mobile Legends Kita mau ngobrolin Tentang e-sportnya doang sih Jadi di Minggu kemarin tuh Kita dapet 2 turnamen Yang cukup Bukan dapet Kayak Kemarin itu ada 2 turnamen Yang ingin kita bahas IESF Sama Doyu 5 vs 5 challenge Itu turnamen Yang datang langsung Dari Moonton Ya IESF juga ada Sangkut paut sama Moontonnya Ini 2 turnamen Yang bisa dibilang Bikin Ranah Mobile Legends Lebih global lagi IESF itu Kayak piala dunianya Let's say Karena banyak banget Negara yang Berpartisipasi dalam Turnamen ini Untuk pertama kalinya Saya lihat ya Ini dari pengalaman saya Ngeliat Perkembangan ranah E-sport Mobile Legends Turnamen IESF 2023 Ini yang paling Apa ya Kayak Beneran global Ada dari Afrika Ada dari Amerika Ada dari Eropa Ada dari Asia Dan yang paling penting itu Slotnya adil Dalam artian Satu benua Dapet 4 Slot negara doang Gak kayak biasanya Dimana saya dapet 80% 20% nya baru Dari region luar Nah IESF ini bakal jadi Turnamen yang Cukup adil Pembagian slotnya rata Dan Romania akan menjadi Tuan rumahnya Semoga saja Turnamen ini Asik gitu ya Walaupun Ya sorry to say Mungkin pemenangnya Akan jadi Filipin Atau Indonesia lagi Tapi saya harap Region lain Selain saya Bisa memberikan Apa ya Level kompetitif Yang lebih tinggi Dari sebelumnya Next Kita juga pengen Ngebahas tentang Turnamen Douyin 5 vs 5 challenge Ini turnamen pertama Dari Moonton Untuk region Cina Jadi kan Kita tau Kalau Moonton itu Baru ngerilis Bukan ngerilis Baru masukin Mobile Legends ke Cina Dalam tahap beta testing Dan Untuk ngecek ombaknya Moonton baru aja Melakukan turnamen itu Turnamennya bisa disebut Oke Ada beberapa Organisasi yang Ya melirik Gitulah Keep Beast Gaming Udah bikin Divisinya Tapi kita yakin Ada beberapa Organisasi lain Yang Ngintip-ngintip Gitu lah Kayak Gimana sih Mobile Legends tuh Apakah Tertarik untuk Bisa bikin divisi Mobile Legendsnya juga Dan turnamen ini Jadi kesempatan tersebut Yang keluar sebagai Juaranya kemarin itu YBG Gaming Ngalahin Keep Beast Gaming Tapi untuk sekarang Kita gak tau Informasi lebih lanjutnya Kita baru tau Kalau Turnamen ini itu Cuma Ya bisa disebut Komunitasan Tapi Kemarin itu Yang nontonnya Lebih dari 100 orang Jadi udah masuk Ratusan angkanya Ini Ini Kayak Startup yang bagus Untuk Esports Mobile Legends Di Cina Dan katanya sih Apakah benar gitu Kalau Slot M5 terakhir Yang katanya Masih misterius itu Jatuh ke Cina Kemungkinannya masih tinggi Dan kita yakin Juga Muntun Pasti Kayak Memprediksi Bukan memprediksi Memperhitungkan lah Memperhitungkan Adanya Perwakilan dari Cina Untuk M5 nanti So Dua turnamen ini Adalah berita segar Untuk Mobile Legends Karena Untuk pertama kalinya Kita gak fokus Ke SEA Dan ya Saya yakin Komunitas Mobile Legends Juga suka Dengan berita ini Terakhir Mari kita tutup Dengan Arena of Valor Yang baru aja Bentrok Dengan Honor of King Tapi ini bentrok Bukan dalam artian Apa ya Bukan dalam artian Kayak perang Developernya Iya juga sih Developernya juga Sempet cek cok Cuman ini lebih ke kontennya Jadi AOV sama HOK itu Udah sering melakukan Transfer skin Yang satu skin bagus Dari HOK Rilis ke AOV Dan sekarang AOV juga ngerilis Skin bagus mereka Ke HOK Dan bukan cuma skin aja Sekarang ini Hero juga udah mulai Dipertimbangkan Sama Tencent Hero yang original Di AOV Bakal ditransfer ke HOK Dan Kalau ada hero baru Di AOV Juga kebanyakan dari mereka Ngambil dari HOK Nah masalahnya Komunitasnya ini Gak suka Saya Dari apa yang saya lihat Dua kubu ini Saling Apa ya Saling gak suka gitu lah Apalagi yang HOKnya Dari berita yang kita dapet Jadi HOK itu Komunitasnya ngerasa Kalau Kualitas Atau skin Skin yang diambil Dari AOV itu Kualitasnya rendahan Gak cocok Sama game mereka Yang katanya Lebih atas Daripada AOV Dan AOV juga Gak nerima dengan Santai gitu Disebut gamenya Lebih murah Daripada HOK gitu Mereka juga Yaudah Kalau misalnya gak mau Ngapain diambil Jadi ini bukan berita Yang sebenarnya serius Cuman kayak Cekcok komunitas gitu Tapi Ya namanya juga Cekcok Pasti seru Untuk dibahas gitu Oke Mungkin itu saja dulu Untuk berita Minggu ketiga Dari bulan Agustus 2023 Seperti yang saya katakan Beritanya itu Gak seberapa Tapi Ya lumayan menarik Untuk dibahas gitu Minggu keempat Di bulan Agustus Kita yakin Bakal ada beberapa Berita yang lebih menarik Apalagi kita bakal Lihat Briar Kita punya map baru Dari Valorant Ada juga Mobile Legends Ya Mobile Legends MPL Masih lancar sih So Saya Apa nih So saya yakin Untuk minggu depan Pasti bakal banyak Berita yang lebih menarik Untuk kita bahas Terima kasih kepada member Dan terima kasih Telah menonton video Satu ini Thanks for watching selamat menikmati